Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT Yang telah memberikan rahmatnya Sehingga kita dapat bertemu disini dengan keadaan sehat dan afiat Allahumma amin Salawat serta salam Semoga tercurahkan kepada cundungan kita Nabi Besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Berserta keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya Semoga kita dapat syafaat baginda Rasulullah di yaumil khiamah nanti Amin amin ya robbal alamin Pidato kali ini saya akan membahas pentingnya kejujuran Jujur dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah asidik Artinya nyata atau berkata benar Teman-teman marilah kita belajar jujur untuk pribadi sejak kecil Mulai dari diri sendiri lalu orang lain Jujur akan membawa kita dalam kebaikan Seperti hadis berikut ini Artinya sesungguhnya jujur itu menuntun pada kebaikan Dan kebaikan itu menuntun ke surga Teman-teman kalian tahu tidak? Tidak jujur itu hanya menambah masalah lho Begini nih contohnya Pada suatu hari si Udin telat datang ke sekolah Karena ia bangun kesiangan Akan tetapi saat ditanya oleh bu guru Ia menjawab dengan berbohong Maaf bu saya telat ke sekolah Karena menunggu diantar ayah dan ibu Seandainya si Udin berkata jujur Bisa jadi bu guru bisa menanyakan Kepada si Udin Apakah kamu bangun kesiangan Udin? Atau tidak ada yang membangunkanmu Teman-teman Jujur Itu membuka pintu maaf dan kedamaian di dunia dan akhirat Oleh karena itu Kita jujur selalu jujur Teman-teman bolehkah saya berpantun Jalan-jalan ke kota Wirobrajan Jangan lupa membeli kapur sirih Cukup itu saja yang saya sampaikan Kurang lebihnya saya Maaf dan terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh